Jokowi puji Amin Rais, 3 alasan kura-kura, nomor 2 paling makjelub Amin Rais kembali jadi remaja, ia ingin jadi presiden Inspiratifnya adalah Mahathir Muhammad Amin Rais menyamakan dirinya dengan Mahathir yang sudah berumur 92 tahun Atas keinginan hebat Amin Rais ini, Jokowi memujinya setinggi langit Apa alasan Jokowi memuji Amin Rais? Berikut 3 alasan kura-kura, nomor 2 paling makjelub Yang pertama adalah, Amin Rais adalah seorang penjalan kaki yang sangat kuat Amin Rais bisa jalan kaki bolak-balik dari Yogyakarta-Jakarta Yogyakarta jaraknya adalah 583 km x 2 berarti adalah 1166 km Ini tidak bisa dilakukan oleh seorang Jokowi Iya, saya kira sangat bagus Karena kita tahu beliau adalah seorang tokoh politik yang tidak dilakukan lagi pengalamannya Demikian kata Jokowi Pengalaman jalan kaki Amin Rais itu menjadi modal besar untuk membangun Indonesia ke depan Tidak ada seorang politik kesepun yang mampu jalan kaki sejauh itu Ia hanya ditanggungkan oleh seorang Amin Rais Jika memang perhiden, Amin Rais akan jalan kaki bolak-balik dari Istana Merdeka Jakarta ke Istana Bogor Kalau ke Depok, Puncak, Tangerang, Banten, Bandung, dan Semarang Amin Rais tinggal jalan kaki saja Jarak Jakarta-Bogor hanya 52,5 km x 2 hanya 105 km Itu sangat kecil bagi Amin Rais Jadi pagi hari Amin Rais kerja di Istana Merdeka Sudah tidur di Istana Bogor Kalau dia melakukan kunjungan ke daerah lain Maka Amin Rais dari bandara jalan kaki ke tempat-tempat yang dikunjunginya Karena jalan kaki, maka tidak perlu mengeluarkan biaya Tidak perlu memakai mobil kepresidenan Tidak perlu pakai sirine segala Tidak ada kemacetan Karena Amin Rais kalau jalan kaki di trotuar Ini sangat mendidik masyarakat Nantinya Amin Rais akan mengatakan Tidak usah dibangun jalan raya Jalan tol dan jalan kereta api Itu buang-buang duit Kita cukup jalan kaki saja Mengantar barang ke segala penjuru Selain sehat juga Jalan kaki juga tidak menimbulkan polusi Pun sangat mudah berinteraksi dengan masyarakat di pinggir jalan yang dilalui Tukang bubur, tukang goreng, tukang parkir, tukang palak bisa menyapa Amin Rais secara langsung Gerakan jalan kaki Amin Rais bisa menular Yang pertama adalah tentu Amin Rais sendiri Disusul pengawalnya Pas pamres lalu menteri dan staff Para pegawai dan seluruh masyarakat Indonesia Lama-lama Akhir jalan kaki Amin Rais menjadi sebuah gerakan bangsa Bisa masuk rekor dalam Guinness Book Lalu Amin Rais bisa diangkat menjadi pahlawan jalan kaki dunia dalam mimpi Yang kedua adalah Amin Rais sering bertemu dengan Allah Ucapan Amin Rais Allah akan melengsirkan Jokowi Allah malu kalau jutaan doa untuk mengganti Jokowi tidak dikabulkan Adalah buktinya Amin Rais sering bercakap-cakap dengan Allah Amin Rais jadi tahu apa yang diingankan Allah untuk bangsa ini Amin Rais tinggal bertanya kepada Allah Bagaimana cara membangun bangsa ini dengan cepat Amin Rais bisa bertanya langsung kepada Allah Agar menjadi kaya itu cukup dengan jutaan doa yang diulang-ulang Juga melengsirkan seseorang pilihan cukup dengan jutaan doa yang diulang-ulang Karena sangat dekat dengan Allah dan sering bertemu Amin Rais bisa tahu apa yang terjadi ke depannya Isi ia bisa tahu kalau Indonesia akan hancur atau utuh Ia juga tahu kalau ada serangan dari luar ataupun dari dalam Berkat pertemuannya dengan Allah Maka Amin Rais jadi tahu mana partai Allah dan partai setan Partai Allah adalah Gerindra, PKS, dan PAN Sedangkan partai setan adalah partai besar dan partai lainnya Hebat Pengalaman Amin Rais ini tidak dimiliki oleh politik selain Tidak ada seorang pun sejauh ini yang sudah bertemu dan bercakap-cakap dengan Allah Terutama dalam soal politik Senioritas Amin Rais dalam bercakap-cakap dengan Allah Terkait politik nasional tidak diragukan lagi Sebetulnya pada pilihan 2004 Amin Rais sudah tahu kalau dia kalah dari SBY Tetapi Allah bilang untuk meramaikan saja Pada pilihan 2019 Amin Rais sudah mengetahui kena Allah Bisa jadi Allah bilang ramaikan saja jadi badut atau penari latar Itulah sebabnya Jokowi memuji Amin Rais Senioritas beliau dalam bercakap politik nasional juga tidak diragukan Kata Jokowi Yang ketiga adalah Amin Rais politik sejujur Amin Rais terkenal dengan jejak rekamnya Ia sangat jujur tidak pernah menambung duit korupsi sebesar 600 juta Dari eksemen ke Siti Fadilah Itu pemberi Sotisno Jujur bukan? Amin Rais juga bukan politik secomberan menurut Inas Nasurullah Bukan Amin Rais politik sejujur saja Ia tidak pernah mengkhianati Gus Dur Ia hanya mempermainin Gus Dur Jujur dalam bermain artinya jujur kalau berkhianat Amin Rais juga jujur mencuri dan mengklaim nama sebagai pahlawan reformasi Walaupun tidak ada perpres yang mengesahkan hal itu Amin Rais jujur apa maunya? Ia jujur dalam mengklaim jujur mencuri dan mengklaim itu luar biasa Apalagi sekarang jarang orang jujur ditemukan Ketika Jokowi sudah membagikan puluhan juta sertifikat tanah Amin Rais langsung bersuara itu sebagai penghibulan Amin Rais secara jujur mengatakan tidak ada itu Itu penghibulan alias bohong Mengapa? Setiap kali dibagi sertifikat tanah Amin Rais kebetulan ada di sorga Saat di sorga Amin Rais sibuk bercakap-cakap dengan Allah Jadi Amin Rais jujur Ia tidak melihat pembagian sertifikat tanah itu Pengalaman jujur ini membuat Amin Rais sangat cocok menjadi presiden Rekam jejak jujur ini tidak diragukan lagi Untuk Amin Rais sangat bagus menjadi calon alternatif presiden Dan rekam jejak beliau saya kira tidak ada yang diragukan Saya kira sangat bagus untuk memberikan alternatif pilihan-pilihan dalam rangka pilihan ke depan Demikian kata Pak Jokowi Satu lagi keahlian Amin Rais adalah Walaupun tidak menjadi nomor empat Ia adalah ahli nyinyir Tidak ada politik sekaliber Amin Rais soal kenyinyiran Amin Rais adalah pemimpin nyinyir yang hebat Pengalaman kenyinyiran Amin Rais sangat berguna bagi kemajuan bangsa dan negara Leadership kenyinyiran Amin Rais bisa mentraformasi mental bangsa ini menjadi mental nyinyir Sehingga ke depan bangsa ini menjadi bangsa yang maju dalam kenyinyiran berkat sentuhan Amin Rais Jadi tinggal melakukan koalisi nyinyir Maka semua akan bisa bersatu menjadi bangsa yang nyinyir Koalisi nyinyir ditambah dengan aksi badut dan penari latar Maka lengkaplah sudah Amin Rais cocok jadi presiden Begitulah gura-gura Salam siwet asyaro lahaguh Ha 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 Oke langsung Sekarang kita bacakan ya Kementeran teman-teman semuanya Yang telah ada pada video-video terlebih dahulu Dan kita langsung menuju ke kolom komentar Ada Zen Zen Yang mengementeri mengenai Ternyata masyarakat lebih suka Kalau diberang dibom oleh terakhir Ada Zen Zen mengatakan setuju banget Yang mengenai 2F daripada buang bangun Kerja nolah Kerjanya cuma nyenyer makan gaji buta Katanya ya Ada tokoh mantap SB Semoga Fadizan dan Fari Hamzah Dibom duluan Ada pemayun kali mengatakan tokoh mantap SB Amin Ada puput mengatakan komonya bikin sakit perut Harika di V Kan ya gue mengatakan puput Kalau sakit perut Bersekutera laporan saja sama Sandi Uno Agak sekali diulah dan diperas jadi air tinja Harika dikwit tertawa gitu ya Kata puput Kata Aaron Mani Kepada seluruh rektor Ini putus negeri Percayalah kalau kalian masih tidur Dengan membiarkan Radikalisme membiak di kampus kalian Di suatu saat mereka akan dianggap kalian Anggap kecil dan akan menghancurkan Mifat kalian sendiri Menelan kampus kalian bulat-bulat Begitu ya Masih mau menunggu sampai kampus kalian Seperti Yunri Riau Masih mau menunggu sampai kampus kalian Dimemperlusi alumni Dengan pekerjaan Menemperlusi bom bunuh diri Percayalah dosen yang punya Gini mendirikan negara dalam negara Mereka inilah Pertanalah dikali sesungguhnya Masih itu adalah Korban suci otak Dari dosen yang menyamar Sebelum terlambat Percayalah dosen-dosen Tidak tahu diri itu Makan gaji dari negara Dapat fasilitas dari negara Tapi mau merongrong Negara ini Percayalah jangan kasih ampun Salam perjuangan Penuh cinta Ada tukum mata pes Yang mengatakan Terus pasti masuk surga Kalau ngebom gedung DPR Pusat dan terus Semoga-moga Sasarannya Fadijon Faryabzah Dua orang ini Mati Nisya Berpesta Ada jubi waiku Yang mengatakan Bahwa ini lucu Dari seharap Sudah demikian DPR masih Mau dibom Hardy Wibo Mengatakan Nausubila Minjalik Perhatian untuk kepada Yang terlambat Harap ini untuk Jadi pensukan bisa-bisa Malah menjurus Ke persennya Ada kelas 17 Sugang siang Padi Sugang beratibutas Wah Boleh juga tuh Dengan asalkan 2F dan Para tikus Godnya Musnah dan Lenyap dari NKRI Yoke ada Anggi Anggi Yoke apa-apa Suali DPR Kerjanya lambat Tapi banyak Ngaconnya Warasito Kandat mengatakan Setuju Balat Palemen DPR Dipom saja Terutama dalam 2F Biar Indonesia Aman Dan tenteram Tony ini mengatakan Kalau dia beri bomb Pantas saja Karena sarang koruptor Hadar Dari mengatakan Raya teman Pendukungnya Siapa pun Sepertinya Emang sudah Buat dengan Anggota DPR Tantilina mengatakan Harus ditangkap Tapi setelah Ledakan diri Ada Risky jaya Salah Setuju Sekali Kalau pas Lagi ada 2F Biar Adem Ayem Negeri Ini Ada Masuk Yang penting John dan Farid Jadi Sesara Utama Mahan Setuju Banget Ada John Adem Mengatakan Kalau Diledakan Marius Dan Gosong Keluar Nama Nanya Amin Rais Terwantem Mengatakan Mending 2F Yang dibom Biar Indonesia Apa Dan Dami Selalu Bikin Seru Haritan Mengatakan Bagaimana 2F Ini segera Dijadikan Pengantin Ada Sarima Berarti Kebencian Nanya Tidak Lebih Besar Kepada 2F Daripada Keteroris Rats Mengatakan Polisi Paya Lepasin Aja Biar 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 Dibir Kalau Gini Pada Terus Yang Benar Gepom Seorang Setan Gitu Katanya Adalah Kata Yang Mengatakan Terus Saja Tau Saja Tepat Dibir Karena Memang Di Gedong Itu Banyak Dajjal Bersemayam Dali Mengatakan Nasi Mantap Jadi Tenang Di Jakarta Raja Jujur Saja Setuju Adalah Moti Umi Mengatakan Waduh Kalian Begitu Biar Aja Kalau Dibir Setuju Fahrizon Mua Lihat Si Dower Ada Umi Lantur Mengatakan Suka Jenjir Tuh Dibom Saja Mulutnya Ada Waduh Ternyata Yang Sinta Depres Sedikit Ini Berarti Yang Untuk Dewan Harus Berbeda Dan Harus Lebih Tau Diri Mama Sari 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 Boleh Bum Dikat Di Pernyata Fahrizon Hacur Sekali Karena Dua Orang Ini Adalah Menambah Sama Masyarakat Gitu Ada Jenny DPR Bisa Jadi Tanah Ada Umar Bakri Jauh Lebih Cepat Lebih Baik Intip Dulu 2F Seriklus Dining Mantap Tuh Kalau Bomb Melendang Di Gunung DPR RRI Dan Fahri Dan Fahri Ada Alhamdulillah Ada Jaya Sip Sumpo Setuju Kalau DPR Bomb Tempat Serang Menyambung Dan Koruptor Yang Nol Alis Engles Yang Jaya Jong Kopong Lamin Ngeleper Ngeleper Eh Udah Ketanggap Jadi Seru Dek Antus Sumpo Mengatakan Komen Yang Mudah Mudah Tuhan Yang Terlalu Beranggota Demerini Baca Agak Sedikit Bisa Mawas Diri Nyatanya Mereka Banyak Yang Selin Karena Batal Dan Komen Ini Mungkin Hanya Sekedar Unak Unak Ya Sumpo Mengatakan Eh Hati Itu Bukan Puasa Jangan Berdoa Yang Buruk Kalau Terkabul Gimana Ada Dua 5 Pekatan Ya Aku Tujuh Kali Itu Yang Ditunjuk Karena Tempat Parang Nyeger Ada Sato 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 Jukowi Hebat Oke Jangan Bikin Keserusuhan Apa Yang Lagi Di Mengurupan Nyawa Itu Tidak Baik Ada Manny Yang Dibam Jangan Gedungnya Yang Disumpel Bom Itu Orangnya Semakin Mengatakan Menurut Dibam Sebelum Dibam 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 Agus Subani Mengatakan Anda Semua Lagi Pada Habis Buka Sama Tua Ya Kok Bicara Terlalu Menentang Teroris Tapi Disini Anda Semua Punya Pikiran Teroris Harusnya Semua Ini Termasuk Ada Yang Harus Semua Nanti Tanggal Tunggu Saja Kata Agus Subani Rizal Pali Tangan Bukti Masjid Tidak Percik Dibam Lagi Gak Usah Dipilih Lagi Bipudan Aja Katanya Wakil Tapi Yang Diwakili Cuman Kolong Dibam Dibam Pandra Wow Semakin Ngeri Dibam 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 Ada Yang Angbil Enggak Kira Kira Tubuh Ada David Ranto Setuju Banget Ada Satria Perizin Yang Setuju Sekali Ya Syukur Kalau Pas Lagi Sedang Ngebom Nya Kira 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 Dibam DPR Sekarang Pastikan 2F Modiar Tiana Mengatakan 7 tempat Sasarannya Ada Suhar Mokohar Fadizan Dan Faryam Zah Gak Tahu Terima Ngasih Polisi Yang Berhasil Menggagalkan Rencana Bom DPR Semua Banget Fadizan Dan Faryam Zah Bravo Hidup D Dan Lagi DPR Apa Gunanya Astur Mengatakan Saya Mendukung Apalagi Tuan Biar Cepat Sawa Salam Ya Desir Antus 184 Bom Ledakan Si Mulut 2F Siti Terima Tuan Oh Yes Oke Secepat Gedung DPR Di Bumaca Mudah-mudahan Ada 2F Di Dalam Masuk Dan Agus Tujuh Banget Jangan Bum Tempat Ibadah Agama Manapun Juhan Alessia Fadli Masalahkan Mungkin senjata Makan Tuan Tuah Menangan Si Mangjorang Apapun Ceritanya Terut Bom Tetap Akses Teralang Jangan Goblok Azza Azhara Aku juga Sepakat Kalau sedaya Dibom Jangan Dengan Kuatan Besar Tapi Pastikan Dulu Faryabjad Dan Valizun Ada PKS Di Dalamnya Monggo Buka Padir Gege Ada Kutus Suti Arataya Aku juga Setuju Belumnya FA Dan FJ Di Tangan Fakir Mercon Terus Mengatakan Ada Tata Panto S7 FD Mancada David Murdi Anto Waduh Kebudu Tanggap Apadal Berajat Tuget Dibom Tapi Pes Lagi Pada Sidang Ada Orang Tugang Nyer Ya Kena Duluan Pasti Asik Ayah Ayam Panggang Tentunya Ada Bunai Mengatakan Yuk Buran Sapin Kantong Pastinya Untuk Membukus Dua Orang Ini Yang Suka Nyer Reset Sekian Bro Sudah Kita Tutup Saja Dengan Semoga Terhibur Yuk Sore 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 Pacang Bulan Hayo Konco Pototo Lama Rene Rene Kok Par Nga Hayo Konco Ejok Kok Jika Lama Kan Tunggul Ngan Tunggul Konco Oto Kutoto Tuh-tuh Tuh-tuh Asa lesa kotelo Motongan to Iku tambahnya Tuh-tuh Asa lesa kotelo Nyindra poto Atiku rodo gelo Ojo monu mas Ojo ojo monu Jadon janji mas Aku menggol gelo Sore-sore Padangguan Ayo konco Kodok to lana Rene-rene Tuh barengan Ayo konco Ayo konco Ayo konco Ayo konco Ayo konco Ayo konco Tuh-tuh 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 Asa lesa kotelo Motongan to Iku tambahnya Tuh-tuh Asa lesa kotelo faithful Etu Atiku rodoreci Tuh-tuh 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton